Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kita akan mulai ya, mari kita membaca kembali Membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Cikarang juga hadir, bukan cuma Cairo, tapi Cikarang juga hadir Luar biasa Gak pengen aja gak disebutin Cikarang, Alhamdulillah Oke, so saya sekarang Akan sedikit bagi-bagi screen Untuk Anda Teman-teman semuanya Bismillahirrahmanirrahim Oke, malam hari ini Malam hari ini Judulnya sendiri adalah Sharpening Future Leaders Character Artinya, teman-teman semuanya Bagaimana kita mempertajam Bagaimana kita mempertajam Karakter-karakter Pemimpin di masa yang akan datang Dengan melalui Dan mengoptimasi Krisis yang kita punya Tentu saja Teman-teman semuanya Kita punya Tujuan Di dalam pembelajaran Malam hari ini Karena kita sebentar Jumlahnya juga banyak Nanti teman-teman semuanya Untuk mencapai Tujuan ini bareng-bareng Teman-teman nanti ada tugas Silahkan Anda Tuliskan Siapin alat tulisnya Entah itu Ballpoint dan Paper and pencil Ballpoint dan Kertas Kalau enggak juga di handphone Juga enggak jadi masalah Atau di kolom chatbox Ini juga enggak jadi masalah Nanti ya Baik Sahabat-sahabat semuanya So here we go Ini adalah Oke Tonight's learning goals Apaan sih learning goalsnya Learning goalsnya Tujuan kita belajar adalah Anda mengetahui Hal-hal vital Yang bisa mempertajam Dimensi leadership Anda Bukan leadershipnya Sehari Bukan leadershipnya Bapak yang ada di luar sana Bukan leadershipnya Anda Melalui krisis global Yang sedang kita hadapi bersama Gitu ya Kalau Anda pernah ikutan Training-training saya Di awal-awal Covid Sebelum bulan Ramadan Saya selalu menyatakan Kayak ini Sahabat-sahabat bersyukurlah Karena kita diberikan Kesempatan oleh Allah Beberapa kali training Berbagai macam jenis training Yang kita hadapi sekaligus Yang pertama adalah Training Intended training Training intended itu adalah Training yang kita Sengaja ikutan Kita mendaftarkan Kita bayar Kita transfer uangnya Kita isi absennya Kita ada di dalam ruangan kelas Karena kita ingin Menambah skills Dan menguasai skills Baru Tapi ada Di luar intended training Yang kita sengaja Ada yang namanya Unintended training Unintended training Kita gak pernah daftar Kita gak pernah Bermaksud Joining the class Masuk ke WA group Membayar untuk training itu Investasi trainingnya Gak pernah masuk kelas Tiba-tiba Kita ada di dalam Kelas training tersebut Dan uniknya Si training yang Unintended ini Gak ada selesainya Sampai Si onernya training Atau trainernya bilang Hey The training Is selesai Trainingnya selesai Sebelum Onernya bilang kayak gitu Trainingnya terus berjalan Dan orang-orang Yang masuk ke dalam Training ini Hanya akan merasakan Training Kalau dirinya Belajar Dan ngambil hikmah Dari training tersebut Kalau dia gak ngambil Hikmah dari training Yang berjalan Tiba-tiba Ada di kelas Oh ya Allah ya Rabbi Rasanya siksaan Banget luar biasa Ya Itu tuh Gak ngenakin sama sekali Uniknya lagi Intended training Training yang kita Sengaja ikuti Semakin kita ngeluarin Effort yang semakin besar Dampaknya semakin gede Buat kita Semakin jauh trainingnya Semakin mahal Trainingnya Itu tuh Dampaknya kita gede banget Tetapi Kalau di intended training Kita gak ngeluarin Effort Trainingnya deket Dibayarin kantor Biasanya dampaknya Gak segede Kalau kita berinvestasi Sendiri Uang Tenaga Waktu Dan pikiran Bapak ibu yang berbahagia Teman-teman Akademi trainer dan High performer Uniknya Sehebat apapun Impactnya Intended training Gak pernah Sehebat Untintended training Untintended training Tentu hanya untuk Orang-orang yang berpikir Dan mau ngambil Hikmah dari situ Impactnya Amazing banget Impactnya luar biasa banget Sekarang Kita dipersembahkan oleh Allah Ikutan tiga training Sekaligus Dan satu training Akan sudah berakhir Yang pertama Teman-teman semuanya Itu adalah Training malam hari ini Learning malam hari ini Yaitu Intended training Anda sengaja Ngeliat dari Instagram Ngeliat dari grup Ikutan daftar Dan lain sebagainya Yang kedua Yang unintended training Adalah Ramadan Itu sendiri Yang sekarang Masya Allah Tinggal dua malam lagi Dan kita akan Optimasi malam ini Dengan luar biasa Dan yang satu lagi Adalah COVID-19 Dengan social and physical Distancingnya COVID-Romadhan Itu adalah Unintended training Yang amazing banget Kalau kita bisa Ngambil hikmah dari itu Itu akan luar biasa Pisang guys So malam hari ini Kita akan mengetahui Hal vital Yang bisa kita Yang bisa mempertajam Sisi-sisi leadership Kita melalui krisis global Karena ini krisis Tidak Allah turunkan Semata-mata Untuk membuat kita Jadi makin jauh Lebih hebat Setelah ini Amin Oke Pijakan sebelum Kelas kita mulai Ini penting banget Pijakan sebelum Kelas kita mulai Yuk kita niatin Sahabat-sahabat semuanya Belajar high class response Dan belajar Sharpening Future leaders Karakteristik ini Adalah ajang beribadah Menuntut ilmu Meningkatkan kualitas diri Hanya untuk mencari Real Allah Jangan nunjuk siapapun Kita lagi gak ngomongin Siapa-siapa Ini Hanya tentang Kualitas diri Anda Dan saya Kita masing-masing Dan Tujuannya adalah Untuk mencari Real Allah Kalau kita nanti Belajar leadership ini Untuk bisa Dihormati sama Bawahan Untuk bisa lebih Dipercayai sama atasan Sekali kita gak dihormati Sekali kita gak dipercayai Broken heart banget Ambiar hatinya Makanya kalau cari Real Allah gak akan pernah rugi Pijakan sebelum kelas dimulai Yang kedua adalah Penerapan ilmu Yang ada di online learning Kita malam hari ini Difokuskan Untuk memenahi diri sendiri Terlebih dahulu Bukan berambisi Mengubah orang lain Di luar diri kita Kita gak lagi Menilai siapa-siapa Kecuali kita sedang Memperbaiki kapasitas Dan kapabilitas Diri kita sendiri Jadi kalau ada Tadi siang Yang baca Instagram saya Terus bilang Kan hari ini Kayaknya Pak Jokowi Harus ikutan Teman-teman semuanya Semuanya kayaknya perlu ikutan Termaksud saya juga Bukan cuma lagi ngajar Ini sekarang Tapi lagi belajar dari Anda Kita gak lagi menilai Pemerintah Bapak Ibu Dan ini mudah-mudahan Recordednya aman ya Maksudnya Di full kan Gak dipotong-potong Kita gak lagi nilai Pemerintah Kita gak lagi nilai Pemerintah pusat Pemerintah daerah BNP B Gak Kita lagi Menilai diri kita Dan kita lagi Berniat untuk menaikan Kapasitas dan kapabilitas kita Untuk mencapai Riturnya Allah Dari Umar Rasulullah S.A.W. bersabda Kalian adalah pemimpin Dan kalian akan dimintai Pertanggung jawaban Atas kepemimpinan kalian Seorang penguasa Adalah pemimpin Seorang suami Adalah pemimpin Seluruh keluarganya Demikian juga seorang istri Adalah pemimpin Di atas rumah Suami dan anak-anaknya Kalian adalah pemimpin Yang akan dimintai Pertanggung jawaban Atas kepemimpinan kalian So We are talking about Ourself Kang Hari Lu berani-beraninya banget Emang kamu Mimpin corporate Berapa banyak Orang Gak mimpin corporate Berapa banyak Cuma jadi konsultan Di perusahaan-perusahaan Yang banyak orang Tapi bukan itu masalahnya Karena kalau perusahaan sendiri Itu cuma 16 Sebelum covid Dan setelah covid Itu dipotong Banyak-banyak Jadi kalau dibilang Lu berani-beraninya Lu ngomongin Tentang leadership Karakter Di depan banyak Orang-orang hebat Sekarang di hadapan saya Seperti Anda semuanya Teman-teman semuanya Karena Bapak rumah tangga pun Pemimpin Anda yang Ibu-ibu Istri pun Pemimpin Kita semuanya adalah Pemimpin Dan kita akan dimintai Pertanggung jawabannya So Kita akan lagi berbicara Tentang siapa Berbicara tentang Pemimpin Dan pemimpin itu Anda Deal ya Nggak lagi ngomongin Siapa-siapa Pijakan sebelum Kelas dimulai Yang ketiga Dalam webinar ini Kita belajar Cuma sampai level Tau Namun Tau aja nggak cukup Bapak Ibu Kita perlu belajar Sampai level Mampu Bukan sekedar tahu Atau Mau Karena kita Short time Mudah-mudahan Yang sebentar ini Bisa ngasih insight Dan nantipun Kalau ada tugas Dikerjain Tugasnya Sekarang aja Satu menit Dua menit Dikerjakan Perubahan hidup Bukan berdasar Apa yang kita tahu Perubahan hidup Adalah berdasarkan Apa yang kita tahu Dan kita lakukan Berdasarkan Apa yang kita tahu Kerja otak Selalu akan diperkuat Oleh kerja otak Maka Meskipun Cuma sebentar Malam hari ini Mari kita tunjukkan Totalitas kita Dan remember Yang barusan saya sampaikan Juga akan Anda Sampaikan Ke teman-teman Anda Karena Modul ini Akan jadi milik Anda Baik Kita mulai The crisis Ini kata McKenzie McKenzie Sebuah konsultan Level dunia Teman-teman semuanya Mengeluarkan artikel-artikel terbaru Tentang leadership Tentang managerial skills Tentang banyak banget Salah satunya adalah Tentang crisis ini Jadi ini Diambil dari modulnya McKenzie Bulan April 2020 Dia bilang Krisis ini adalah Serangkaian kejadian Yang gak diharapkan Kita gak pernah ngarepin Ini kejadian Terjadi dalam waktu Yang singkat banget Dan menghasilkan Ketidakpastian Di dalam level Yang tertinggi Dia menyebabkan Disorientasi Perasaan hilangnya Kendali diri Kendali diri Gangguan emosi Yang semakin lama Semakin menguat Anda barangkali Kalau ikutan training saya Sedari awal Teman-teman Saya menceritakan Kubler-Rose Saya menceritakan Satu hal yang Digambarnya Kayak begini Masih ingat Kurva ini Ini kurva terjadinya Sesuatu yang Mengagetkan kita Kita shock Dan kita diem Terus disini adalah Kurva yang kita Denial Yang kayak gini Paling sebentar lagi Juga hilang lah Tidak akan lama-lama Yang ini cepat beres Setelah ini denial Oh tidak kelihatan Setelah denial Keluar frustasi Setelah frustasi Depresi Teman-teman semuanya Yang paling bawah ini Depresi banget Ini level paling bawah Ini depresi disini Sahabat-sahabat semuanya Serangkaian kejadian Yang gak diharapkan Terjadi dalam waktu yang cepat Menghasilkan ketidakpastian Di level yang tinggi Menyebabkan disorientasi Orang-orang jadi paciwuh Jadi asalnya mau ke sana Jadi harus belok dulu Kesini Disorientasi Gak lagi fokus Kepada goals Sahabat-sahabat semuanya Perasaan hilangnya Kendali diri Dan gangguan emosinya Semakin lama Semakin menguat Semakin lama Gangguan emosinya Semakin menguat Semakin ke bawah Sahabat-sahabat semuanya Dan sampai Di titik depresi ini Nanti kita diminta Untuk membuat keputusan Apakah kita akan melihat Seeing to the future Mulai melihat ke depan Atau Kita tetap Enak Looking to the past Kalau kita mau melihat Kedepan Teman-teman semuanya Ayo kita ambil keputusan Dan kalau kita mau melihat Kedepan Ayo kita eksplorasi diri Nanti Anda bisa lihat Di materi saya yang Awal-awal Baik Sahabat-sahabat semuanya Dan kita sekarang melihat Betapa Sepertinya Teman-teman semuanya Orang-orang udah makin Ada di level yang makin ke bawah Udah Ogah banget Kek lockdown Di belakang rumah Udah bosen banget Mager di belakang pager Mereka akhirnya keluar juga Mudah-mudahan Anda tidak termasuk Di dalamnya situ Logo Indonesia Terserah logo Tagline Indonesia Terserah Sahabat-sahabat semuanya Itu sudah mulai menyebar Kemana-mana Dan berharap banget Kita sebagai pemimpin Kita adalah orang-orang Yang akan Sparks Motivation Akan membuat Motivasi di titik yang terendah ini Sehingga orang Tidak makin lama Makin rendah Tapi makin lama Makin naik Lagi Baik Sahabat-sahabat semuanya Terus apa dong Krisis Di dalam Al-Quran Krisis di dalam Al-Quran Sederhana banget Teman-teman semuanya Teman-teman semuanya Di dalam Al-Quran Itu disitir Yang ini Kecuali sedikit banget Kecuali sedikit banget Jadi gak banyak-banyak Teman-teman semuanya Krisis ini gak gede-gede Amat sebetulnya Bisain Hanya sedikit saja Dan sungguh Akan kami berikan Cobaan Dengan sedikit Ketakutan Kelaparan Kekurangan harta Jiwa Dan buah-buahan Dan berikanlah Berita gembira Kepada orang-orang yang sabar Ya Teman-teman Krisis kita tuh Memang Menghilangkan Banyak hal Barangkali THRnya Gak komplit Sekarang Barangkali ada yang dirumahkan Di antara Anda Gak bisa mudik Dari setelah Kita udah Udah kangen banget Dan pengen bisa mudik Terus apa lagi Kekhawatiran yang Memunculkan Ketakutan Ngeliat Jumlah Jumlah korban COVID Dan Orang-orang yang terinfeksi Tetapi Tetapi kalau dibandingkan Dengan apa yang sudah kita punya Ratusan ribuan hari Sebelum COVID Even ketika COVID Berlangsung Miscaya Uji coba ini tuh Cuman sedikit banget Allah berikan kepada kita Lebih banyak yang bisa Kita syukurinya Dibanding Ketakutan yang kita rasakan sekarang Nah Teman-teman yang berbahagia Mudah-mudahan Yang sedikit ini Ini jadi berita gembira Buat kita Bukan sedikit Terus jadi kita anggap Wabah sebagai musibah Tapi Cobaan yang sedikit ini Bisa jadi berita gembira Buat kita Kenapa? Karena kita ini termasuk Orang-orang yang bersabar Bayangkan aja Jam setengah Delapan malam Waktu Indonesia bagian barat Cairo Entah jam berapa sore Hongkong Yang sekarang lagi ikutan Udah jam setengah Sepuluh malam Indonesia bagian timur Udah jam setengah Sebelas malam Anda Menerima Pembelajaran ini Dengan sabar Dengan luar biasa Mudah-mudahan Berita gembira Malam hari ini Akan membuat Makin lama kita Menjadi makin kuat Makin pinter Makin cerdas Makin bijaksana Sahabat-sahabat semuanya So Kasih tepuk tangan dulu dong Buat Anda orang-orang yang mudah Bukan banget pada malam hari ini Oke Baik Sahabat-sahabat semuanya Mari kita sekarang lihat Itu tadi Krisis Ada krisis Menurut McKenzie Sahabat-sahabat semuanya Terus lagi Al-Quran mencitir sedikit Tentang ujian Dan sekarang kita lihat Tugas dari sebuah peran Kalau Anda ikutan high class response Kita Menguraikan peran kita Dan Melihat tugas kita itu apa Trainers Tugasnya adalah Mentraining Setuju ya Setuju ya Anda jawab aja Meskipun Sedikit Jawab aja Oke Masya Allah Trainers tugasnya adalah Mentraining Teachers tugasnya Teaching Marketers Tugasnya adalah Memarketingkan sesuatu Cucok Memarketingkan sesuatu Leaders tugasnya adalah Leading Leading Is there anything Is there anything Nggak ada Tugas leaders itu cuma satu Nge-lead Titik Ya Nah Teman-teman semuanya Jadi kalau ada leaders Dia nggak Nge-lead Yang di bawahnya Lebih leading Dia bukan leaders Nyatanya-nyatanya leaders Karena leaders itu Tugasnya adalah Memimpin Dan setiap di antara kita adalah Pemimpin Ya Oke Teman-teman semuanya Leadingnya di dalam area apa Leaders itu Teman-teman semuanya Bisa di berbagai macam area Tetapi Kalau misalkan yang sekarang Saya kasih contoh Di dalam bisnis Maka si leaders itu Memimpin di area Organisasinya Sekaligus Dia juga menjadi Penghasil bisnis Untuk pertumbuhan Pertumbuhan apa Pertumbuhan tiga hal yang paling dasar People Profit And planet People itu Artinya Leader menumbuhkan Leader lainnya Leader menumbuhkan SDM-SDM Yang ada di bawahnya Untuk semakin lama Semakin bertumbuh Tetapi ingat Bukan orang yang di bawahnya Bertumbuh Terus mengalahkan dia Mengalahkan pengaruhnya dia Enggak Tetap dia yang memiliki pengaruh Tetap si leader ini Yang memiliki Pemberi arah Tetap si leader ini Yang memimpin Yang di bawahnya Ditumbuhkan Tapi tetap dia yang memimpin Oke Sahabat-sahabat semuanya Yang kedua profit Ya kalau di dalam Di sisi bisnis Di nirlaba Nanti ada trust Not only profit Teman-teman Leaders Di dalam perusahaan Atau di bisnis area Gak boleh menang Ini Itu aja Itu butut-butut itu Oke Nanti kena Ini gak boleh Oh keren banget Profit Bisnis Di dalam bisnis area Leader harus create profit Bukan marketer yang create profit Leader yang lead marketing Untuk creating profit Nah yang terakhir Teman-teman semuanya Leaders juga Perlu menjaga Planetnya Menjaga planetnya Menjaga tempat Dimana dia tinggal Lingkungan tempat dia tinggal Triple bottom line ini Ini diambil dari Majalah SWAT Yang terbaru Namanya Caring Leaders Anda silahkan baca disana Triple bottom line Yang harus dijaga oleh leaders Adalah People Profit Dan planet Orang yang menjaga people Menjaga profit Tapi gak menjaga planet There is not leader anymore Bukan lagi leader kekinian Ya Sahabat-sahabat leader kekinian itu Dia harus menjaga banget lingkungannya Di dalam bisnisnya Dia harus melakukan good governance Di dalam luar bisnisnya Dia harus menjaga lingkungannya tetap Terjaga dengan baik Berkesinambungan untuk Generasi selanjutnya Oke Baik Sahabat-sahabat semuanya Dan Kalau itu tugas leader Sekarang apa definisi leadership Kalau di high class response Positive vibes Leadership Sahabat-sahabat semuanya Adalah kegiatan kita Mendefinisikan realitas Dan Memberikan harapan Leadership Adalah Saya ulangi Bagaimana kita Sebagai seorang leader Baik itu leader Di perusahaan kecil Leader di perusahaan besar Leader di instansi Yang menengah Atau leader di instansi Yang pusat Karena sekarang ada beberapa teman Dari Setnek Teman-teman semuanya Untuk bisa mendefinisikan realitas Gak ngaku si Wong Gak ngebohongin orang Definisi realitasnya Ceritain sejujur-jujurnya Tetapi juga Sekaligus Giving hope Mendefinisikan realitas Dan memberikan harapan Gak cuma ngedefinisikan realitas Sampai orang jadi stres Dan gak punya harapan Lu kayaknya bakalan mati bro Kita ini bakalan Herd immunity Dan kalau herd immunity Kita bayangkan Itu setidaknya 160 ribu orang lah Mati di Indonesia Itu divine reality But not giving hope Karena herd immunity Itu adalah alternatif Yang tidak akan pernah diambil Untuk orang-orang Yang senantiasa Berpikir Giving hope itu apa Kalau kita bisa melakukan Apa-apa yang perlu kita lakukan Mulai menjaga kebersihan diri Mulai menjaga kebersihan lingkungan Mulai kompak Sebangsa, senegara Kita akan bisa Menghentikan COVID ini 97% pada tanggal 4 Juni Maaf 90% pada tanggal 4 Juni Dan 97% pada tanggal 26 Juni Gitu kalau kata Risa So, mari kita jaga lingkungan kita Dengan menjaga masing-masing Please stay at home Itu namanya Giving hope Giving hope itu artinya kayak begini Saya geram Kata Aakim Aakim lihat Ada videonya Aakak geram Aakak kesel banget Aakak merasa sedih Dan merasa terhianati Dua bulan setengah Nggak kemana-mana Aakak sedih Ngelihat masjid kosong Aakak sedih Ngelihat Gimana para medis Dan nakes Berjuang luar biasa Menggadaikan dirinya Demi menyelamatkan orang lain Aparat juga Habis-habisan Kata Aakim Dan kita boleh aja kecewa Tapi jangan sama Oonnya dengan orang-orang yang di luar sana Karena kita diam di rumah ini adalah menjalankan sunnah Menghindari kemudaratan jauh lebih baik dibanding mendatangkan kemanfaatan Dan kita diam di rumah ini Salat di rumah ini Ini adalah menghindari kemudaratan Kita melakukan sunnah Guys Itu divine reality and giving hope Itu adalah esensi dari leadership Bungkus ya sampai disini ya Oh udah mulai bungkus Ada yang mau ikutan Tadi siang ke hari Gue ikutan Gue kangen sama kata-kata bungkusnya ke hari That is kind of leadership Sahabat-sahabat semuanya Di rumah Anda kayak gimana Definisikan realitas Sekarang ngadepin Ramadan Dan Ramadannya udah mau berakhir Sebentar lagi mau lebaran Anak-anak biasanya Kalau habis puasanya dan puasanya penuh Dia minta sesuatu Yang mengharuskan ibunya barangkali ke mal dan lain sebagainya Divine reality bu Saya sedih banget ngeliat orang yang Ya gimana ya Saya ke mal karena anak saya kan puasanya udah penuh Dan dia minta Hey yang orang tua sih apa sih? Yang pemimpin siapa sih? Kita apa anak kita? Leadership Divine reality and giving hope Kunci definisinya Kita lanjutkan Kalau ada pertanyaan boleh di sesi akhir Dan Kang Hari apa maksudnya leadership in crisis? Definisinya Define reality and giving hope Di dalam krisisnya kayak gimana? Teman-teman saya ambil Ini dari kata-kata krisisnya sendiri Bismillah Oke Krisisnya sendiri yang pertama banget adalah care Nanti saya jelasin Seorang leader yang caring itu yang kayak gimana? Kalau definisinya HCR positive vibes Sahabat-sahabat semuanya Yang selanjutnya adalah Radiate positively Paparkan kepositifan Saya sudah mendengar sekarang adik-adik saya Lagi pada hamil ya Bukan positif yang itu maksudnya Ada T. Citra Ada T. Dewi Ada T. Kiki Yang satu di Bandung Satu di mana Satu di Surabaya Ini lagi Kang Hari Doakan ya Sedang menunggu anak ketiga Sedang menunggu anak kedua Itu paparan Senyata-nyatanya paparan yang positif banget Guys Radiate positively Maksudnya apaan? Paparkan segala sesuatu yang positif Yang kita bisa paparkan Yang negatif Wiss Dibuang Diakui itu ada Dimanage sedemikian rupa Dibuang Oke Tapi yang sisanya Kita harus memaparkan positif itu Hal-hal yang positif Semalam hari ini Kita lagi memaparkan hal yang positif Dan mudah-mudahan Paparan ini diterima oleh Anda Ya mukhalibalkulub Sabitkulubana ala Ini mudah-mudahan ini Diterima oleh Anda Dan Anda memaparkan Positif Things ini Di tengah-tengah yang Negatif yang banyak Nanti kita jelasin satu-satu Sahabat-sahabat semuanya Yang ketiga adalah Innovative as the identity Kita menjadi seorang yang inovatif Dan itu adalah jadi identitas baru kita Ya Leadership in crisis juga artinya Alah salah nulisnya ya Systemic process Systemic process Kita mencintai proses Dengan sistem Proses sistem itu berarti Ada input Ada proses Ada output Jadi Systemic Nggak bisa sporadis Ngeberesin yang kayak begini Harus secara sistem Baru beres Sistemnya RT Ya RT Ya rumah tangga Rumah tangga Oke Gabungan-gabungan rumah tangga Rukun tetangga Rukun tetangga Secara sistem baik RW secara sistem baik Sampe ke negara Harus baik Nggak bisa masing-masing Jalan sendiri-sendiri By the way Kita lagi nggak ngomongin pemerintah Kita lagi ngomongin Ourself Sistem proses Di rumah tangga kita Kayak gimana Pembelajaran Enak-anak Sekarang udah libur Teman-teman semuanya Sebentar lagi Akan masuk Tahun ajaran baru Kalau iya Kita masih berlangsung Na'udzubillah Amin dalik Mudah-mudahan Allah segera angkat Covid ini Ini harus kayak gimana Sistem pembelajaran Plus sistem kita bekerja Di rumah Supaya selaras Dan itu tugas Anda Untuk menyelaraskannya Teman-teman Leadership in crisis Itu apa Salah satunya adalah Leadership Maaf Leaders yang Harus memiliki Imajinasi yang keren Not only positive Tapi Keren Lebih dari positif Dan Dia harus menjadi Super creators Sahabat-sahabat semuanya Ini adalah karakter Yang akan kita sharpen Yang akan kita Pertajam malam hari ini Saya nggak tahu Malam hari ini selesainnya Entah jam 1 Atau jam 2 Bersiap-siap aja Tapi Niatkan kita untuk Berdiam diri Di depan laptop Atau handphone Dengan membaca Banyak pikir Supaya kehitung Pahla ibadah Insya Allah Leadership in crisis Care Radiate positively Innovative Systemic process Imaginative Supporting creator Care Maksudnya apa Kang Hadid Care Sahabat-sahabat semuanya Care ini Not just words Ini kalau Kang Dede Henley Kang Dede Didi Henley Caring is about action Guys Not only words Caring 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 Nothing Kalau cuma Dimunut aja Sekarang Di Indonesia Atau bahkan di dunia Lagi ramai banget Yang namanya Caring leadership Caring leadership Adalah pertumbuhan leadership Perhatikan Dulu ada yang namanya Servant leadership Terus naik lagi ke Transformational leadership Dari transformational leadership Sekarang naik lagi ke Caring leadership Sahabat-sahabat semuanya Caring leadership itu adalah Dan caring leadership ini Banyaknya adalah wanita Kenapa? Karena wanita memiliki Selain dia multitasking Katanya Dia memiliki Institusi Intuisi Untuk lebih care Dibanding orang-orang yang Cowok yang lagi mimpin Pertanyaan-pertanyaan kayak Hei Udah jam segini Kamu belum pulang Kamu lagi ngerjain apaan Keluarga kamu di rumah Kayak gimana Anak kamu kemarin Gimana uasnya Gimana sih rasanya Uas di rumah Ternyata Aksion kecil kayak gitu Menunjukin Membuat wanita ini Sekarang merangsek ke atas Menjadi Level C CEO CFO COO Dan lain sebagainya Caring Bukan cuma punya wanita Caring punya siapa? Caring punya orang-orang yang beriman Dan menyelamatkan orang lain Mumin dan muslim Sahabat-sahabat semuanya Dan caring yang seperti itu Menunjukkan genuine interest Genuine interest itu Sifat yang asli Tolong diulangi Dari depan handphone Anda Dari depan laptop Anda Ulangi kata-kata saya Orang tidak peduli Seberapa besar Anda tahu Sorry Orang tidak peduli Seberapa besar saya tahu Tolong diulangi dulu Come on Kita memperbesar otot-otot kita Supaya memorinya jalan Memori otak dan ototnya Orang tidak peduli Seberapa besar Saya tahu Diulangi Good Saya belum melihat Mulutnya pada nyap-nyap Semua Ayo mulutnya dikerakin Orang tidak peduli Seberapa besar Saya tahu Bagus Sampai mereka tahu Seberapa besar Saya peduli terhadap mereka Sahabat-sahabat semuanya Kimia Farma Sekarang ada nih Kimia Farma ya Kimia Farma punya Value Care Jadi doain banget Mudah-mudahan Makin lama Makin besar itu Kimia Farma ya Salah satu perusahaan Yang tidak tergoyahkan Oleh krisis Oleh krisis ini Kenapa Value-nya care Sahabat-sahabat semuanya C-nya apa A-nya apa R-nya apa Orang-orang Tidak peduli Yang dipimpin sama kita Tidak peduli Seberapa hebat kita Seberapa tahu kita Tentang sesuatu Sampai mereka tahu Seberapa besar Kita peduli sama mereka Baru mereka mau dengerin kita Sambil jalan Anda ulangi Anda ulangi Anda ulangi Nanti Orang tidak peduli Seberapa besar saya tahu Sampai mereka tahu Seberapa besar saya peduli Terhadap mereka So Showing your care Bukan cuma di mulut Tetapi juga di action Anda Itu yang pertama Nah sekarang kita masuk latihan How to show care Gimana caranya Kang Hari Untuk menunjukkan caring Sahabat-sahabat semuanya Caranya gimana Caranya sederhana banget Teman-teman semuanya Caranya yang pertama adalah Present Hadir Untuk orang-orang yang ada Di sekitar Anda Untuk orang-orang yang ada Di hadapan Anda Hadir Bukan ada Bukan cuma eksis Bukan cuma available Present Artinya kita mikir Pikiran kita Hati kita Jiwa kita Perhatian kita Fokus Untuk orang yang ada di hadapan kita Present 100% Not 99.9 Nggak Tapi 100% Hadir Present Bahasa Sundanya Teman-teman Hadir Bukan bahasa Sunda Ini itu bahasa Arab Hadir Kalau udah presence Guys Maka si presence ini Nanti akan memunculkan Yang namanya Warm Dia akan Melahirkan Yang namanya Warm Kehangatan Orang tua Yang hangat Buat anaknya Bukan orang tua Yang royal Sama anak Orang tua Yang hangat Sama anaknya Adalah orang tua Yang senantiasa Hadir Untuk anaknya Nggak ke Distract handphone Ketika berbicara Ngomongnya Kalau kata Pak Ading Satu sejajar Eye levelnya Sahabat-sahabat semuanya Maka Orang tua Bakalan dirasain Banget Keberadaannya Si anak Makin laun Makin dewasa Sejauh-jauhnya Anak lain Dia akan balik lagi Ke rumahnya Kenapa? Karena rumahnya Dia rasa Warm That's why We call Home Not a house Home itu Di mana Kehangatan berada House itu Cuma tempat tinggal Kalau rumah kita Nggak hangat Itu tempat tinggal Which is house Tapi kalau Warm Leader Halo Para para ayah Para pemimpin Kalau warm Itu berarti Home Bungkus ya Bukan cuma Berjalan sama anak Berlaku sama anak Pasangan pun Demikian guys Pasangan Kalau pasangannya Presence Not only ada Dia akan ngerasain bahwa Pasangannya itu Bertapa Memperhatikan dia Ngebantuin dia Bukan cuma Memperhatikan aja Ngemotivasi Bukan Ngemotivasi Apa ya Menyejukkan hatinya Dengan kata-kata Yang baik So si pasangan itu Punya masalah di kantor Ceritanya Nggak akan ke teman kantor Atau teman di luar kantor Atau mantan SMA-nya Nggak Ceritanya Akan ke pasangannya Kenapa? Karena pasangannya adalah Pasangan yang hangat Untuk diajak berbicara Kita nggak hangat Untuk pasangan kita Nasubillah Minalik Jangan sampai dia mencari Kehangatan di tempat lain Guys Kalau sudah Wang Maka yang selanjutnya Yang muncul adalah Powerful Jadi Gimana caranya Kang Hari Leader yang care Kok jadi Diikutin sama orang-orang Ini maksudnya Leader yang care Diikuti sama orang-orang Karena leader itu Menunjukkan Kehadiran Memunculkan kehangatan Dan kehangatan itu Nanti menghadirkan Yang namanya Power Orang tua yang powerful Bukan orang tua yang galak Sama anak Orang tua yang powerful Adalah orang tua yang hadir Sama anaknya Anaknya nurut Bukan karena takut Anaknya nurut Karena hormat Dan tahu Bahwa orang tuanya Benar Untuk diikuti Kita nggak akan Tiba-tiba powerful Menjadi seorang pemimpin Kalau kita nggak pernah Presence Untuk anak buah kita Anak buah kita Ngomong apa Kita masih mikirin apa Nggak didengerin Didengerinnya cuma Selewat-selewat Nggak mungkin Wang Kita akan menjadi pemimpin Yang cold Dingin Dan riset Menunjukkan Kenapa orang banyak keluar Masuk perusahaan Poin pertamanya adalah Karena atas Atasannya nggak asik Atasannya garing Atasannya dry Atasannya tidak punya kehangatan Boro-boro mau diikutin Pengen cepat keluar dia Oke Sahabat-sahabat Sekarang kita masuk ke yang R Tadi yang pertama adalah Care So Sebelum masuk ke yang ini Saya ngajakin Anda Untuk berlatih Di rumah Berlatih di rumah Ngomong Nggak bawa-bawa handphone Ngomong Bener-bener Fokus Hanya untuk Orang yang diajak Bicara Dan nggak ada Waktu yang sespecial Social distancing ini Untuk latihan Hadir Karena mau nggak mau Kita ada di rumah Kalau udah ada di rumah Nggak hadir Aduh coba Rugi banget Ya Ada dan hadir Yang R Oh my God Dari jam 9 Di sini oke Kita sampai agak malam Yang R Kedua adalah Radiate positively Dari mana itu Paparan positif itu Paparan positif itu Dihasilkan dari role models kita Kita menjadi model Kita menjadi panutan Yang kedua Kita berani mengambil resiko Tapi Sekaligus Kita juga realistis Ingat tadi Definisi yang tadi Define reality And giving hope Harus realistis Dan apa sih Pembedanya Leaders Dengan bukan leaders Leaders itu Pembedanya adalah Dia membangun Yang namanya Positive difference Positive difference Oke Sorry Dia membangun Yang namanya Positive Making positive difference In people's life Kita Membangun Pembeda yang positif Di kehidupan Orang-orang sekitar kita Kalau kita Belum membangun Sesuatu hal yang positif Di orang-orang sekitar kita Even itu anak kita Pasangan kita Team kita We are not leader Sahabat-sahabat semuanya Leader in crisis itu Sorry sebentar What happened What happened Okay Leaders itu Sahabat-sahabat semuanya Adalah orang-orang Yang dia tuh Making a positive difference In people's life Dia datang ke kehidupan Orang lain Bukan untuk Ngerecokin Tetapi untuk Membuat perbedaan Yang positif Dan untuk Melakukannya Sahabat-sahabat semuanya Seorang leader itu Membutuhkan pengetahuan Tentang personal background Orang-orang yang dipimpinnya Ya Bukan cuma tahu Teman Yang jadi tim kita Tapi juga tahu Siapa orang-orang Yang dicintai oleh orang Yang jadi tim kita Dan bagaimana Mereka Sak keluarga Itu menghadapin Krisis ini tuh Kayak gimana Ya Jadi Banyak-banyak lah Bertanya Sama orang kiri kanan Anda Hey Apa kabar Gimana kehidupanmu sekarang Is that okay Is everything okay Is everything well Teman-teman semuanya Pertanyaan yang kayak begitu Itu sudah bisa Radiate Apa namanya Memaparkan hal-hal Yang sangat positif Gimana sih Sekarang Bisa kita punya Paparan yang positif Teman-teman Ayo latihan Ya Latihan Di rumah Mendefinisikan Realitas Realitas Anda tuh apa Ya Terus Giving hope Realitas saya Adalah Saya Perusahaan Alhamdulillah Bulan ini mendapatkan Turun Omsetnya 50% Tetapi 50% ini Masih Bisa membuat Hidup kami Saat perusahaan Jadi lebih panjang Tidaknya untuk Dua bulan ke depan Ya Yang harusnya Kemarin sudah habis Tapi masih bisa hidup Dua bulan ke depan Dan di dua bulan selanjutnya Kita akan kembali All out Melakukan Yang perlu kita lakukan Sudah membuat New alignment Dengan teman-teman Yang jadi tim Dan sekarang tinggal Fightingnya setelah Baga ada lebaran Baga ada lebaran Kayak gimana Guys Itu Give and reality And giving hope Sekarang Take your pencil Take your note Ambil ballpoint Anda Atau ambil handphone Anda Coba Definisikan Realitas yang Anda punya Di rumah Anda Di tim terkecil Anda Dan Giving hope Terhadap realitas itu Dua menit Dari sekarang Boleh di Kolom chat Sahabat-sahabat Boleh di kertas Anda Mangga Silahkan Untuk sementara Saya akan stop sharing Saya akan Berikan kepada Kang Prima Oke Latihannya dilakukan ya Wow 244 orang Berarti gak ada yang Alpha dong ya Dari sini ya 6 orang yang daftar Tapi gak ikutan Silahkan Teman-teman semuanya Pak Langga Dua menit Dua menit Definisikan realitas Oke Siap Mas Baik Definisikan realitas Yang Anda punya Ya Di rumah Anda Di kantor Anda Sekarang Anda lagi Ngadepin dinamika apa Teman-teman semuanya Saya lagi Agak bentrok nih Sama mertua Karena barangkali Mertua ngeliat gue Di PHK Dan lain sebagainya Tapi besok Saya akan Ketemuan sama mertua saya Untuk membincangkan ini Dan saya akan Ceritakan apa Yang saya akan lakukan Untuk menjaga Anaknya jauh lebih baik A, B, C Itu mendefinisikan realitas Menjaga anaknya Dan giving hope Mantap Sekarang silahkan Sahabat-sahabat semuanya Kita akan ketemu lagi Jam 9 lewat 5 Mangga Om Prima Oke teman-teman Dua menit ya Silahkan Definisikan dulu Kondisinya sekarang Seperti apa Kemudian Giving hope Berikan harapan apa Yang akan terjadi Dengan kondisi kita saat ini Yuk Silahkan Yang baru Oh ya Banyak yang nanya Ini nanti materinya Mungkin di-share gak Insya Allah Materinya nanti akan di-share Semua materinya di-share Dan Anda boleh untuk Menyebar luar Dan materi ini kembali Nanti kita share materi Dan juga Rekaman webinar Oke Silahkan Sudah ada beberapa orang Yang mulai Ngesi Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Kak Ahmad Akbar Kualitasnya Memang ada ancaman Seterapa Sebarat virus Kemudian Pendapatan menurun Harapannya Kita akan Djalani protokol Untuk menghindari Sebarat virus Kita akan Semukan Cara-cara Untuk Meningkatkan Pendapatan Itu untuk Prodekatuan saya Sehari Oke Mantap Alhamdulillah Kita sharing ya Kemudian Ada dari Wah Pak Nuka nih Masya Allah Pak Nuka Dinamika Menyelamatkan tim Dengan kolaborasi Dengan sistem minimal Harusnya terpenuhi THR Dan kewajibannya Menyiapkan projek Mas Nasar Mas Nasar Realitasnya Banyak keuangan kerja Di freeze Bener banget Harapannya Dengan waktu sekarang ini Makin bisa belajar Lebih banyak Skill Untuk mempersiapkan Pertempuran selanjutnya Beruntung Beruntung banyak webinar Webinar yang diberikan oleh Para pemilik ilmu Yang baik-baik Banget Masya Allah Terima kasih teman-teman Semuanya Dan membaca Anda tolong sepatkan ya Membaca apa yang sudah Anda tuliskan Ya Gorgeous Teman-teman Tahu gak Ini tuh udah kayak Healing class Ada musik Terus membaca Membaca Anda Mendefinisikan realitas Anda Terus lagi melihat Anda Giving hope Sekeras mungkin Jadi apa dong Hopenya yang dimaui Semesta Kang hari ini Apa ya Dan Anda memaksa diri Untuk mencari hopenya And it's awesome Kang Iksan Prisma Pictures Sudah belum ya Karena sebagai fotografer Dia kehajar banget itu Dengan covid Mudah-mudahan Bisa menemukan Satu titik yang terpang Ya Udah ya Udah ya Oke Thank you Kang Prisma Kang Prisma Kang Iksan Makasih Masukkan Ransot lebih dari 50% Tapi istri kelihatan Lebih bahagia Yes WFH Wife Find Helper Dan helpernya adalah suami guys WFH Bang Oke Makasih teman-teman Udah menuliskan Gak bisa dibacain satu-satu Tapi mudah-mudahan Impactnya bisa Anda rasakan Masih-masih Teman-teman Makasih Om Prima Musiknya Thank you Guys Tahukah Anda Define reality and giving hope Yang paling indah dimana Teman-teman Di 29 malam hari ini Malam 29 hari ini Cerita sama yang maha Memiliki realitas Dan tahu apa realitas Sesungguhnya Yang sedang terjadi Setelah realitas Yang kita hadapi sekarang Cerita sama Allah Cerita sama pemilik Skenary ini Ya Rab Ini realitas yang sekarang Saya rasakan Rabbi Aku berserah diri Teman yang aku melangkah Buat hope-hope Itu malam hari ini Jangan biarkan Malam 29 hari ini Berlalu begitu saja Kalau perlu gak tidur Jangan tidur guys Malam hari ini Kita akan divine hope Divine reality And giving hope Insya Allah Terima kasih Bunda Dini Dan teman-teman semuanya Thank you Sekarang kita lanjutkan Kembali ya Oke Oke Sahabat-sahabat semuanya Bagaimana kita Memaparkan Paparan yang positif Paparan yang positif Bisa masuk dengan Tiga hal Salah satunya Paparan yang positif Bisa dengan cara Melakukan dasar-dasar Percakapan yang berhasil Ada tiga Seorang leaders Yang perlu lakukan Yang pertama adalah Ngomong yang jujur Saya Om Prima saya gak tahu Annotate saya Jadi kurang berfungsi Malam hari ini Oke Kita Jujur Kita Jujur Atau barangkali Anda nulis aja Jujur Lantas yang kedua Punya Integritas Kita jadi leader Yang punya integritas Dan yang ketiga Lagi-lagi Peduli Ini adalah Tiga langkah Percakapan kita Selalu berhasil As a leader Dimanapun Anda berada Yang pertama Adalah Jujur Yang kedua Punya integritas Dan yang ketiga Adalah peduli Jujur Jujur Artinya Kita menceritakan Apa yang kita lakukan Integritas Artinya Kita melakukan Apa yang kita ceritakan Peduli Artinya Balik lagi Ke yang pertama Kita gak akan Cerita Untuk kita Tapi kita Hanya akan Cerita Untuk dia Win 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 pertamanya Bukan ke kita Tapi win pertamanya Ke dia Jujur Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Sekarang itu butuh Pemimpin yang peduli Showing care Not only Care to money Care to economic Somebody else Tapi juga Care To each soul Peduli Kepada masing-masing Jiwa yang dimiliki Dasar-dasar Percakapan Yang akan selalu berhasil Untuk pemimpin Adalah Jujur Punya integritas Dan peduli Siap untuk menyebarkan Paparan positif Keselilingannya Are you ready? Jawab dulu Are you ready? Yes Thank you very much Jangan biarkan Saya ngomong sendirian Dan Anda Bengong Nanti memori otaknya Nggak jalan Memori otaknya Cuma Sepersekian persen Oke good Thank you Ayo Teman-teman semuanya Kita Paparkan Paparan positif ini C-R-I I Innovators Is the new identity Innovators Kita sebagai Innovators Menjadi Innovators Menjadi Identitas baru kita Itu maksudnya Teman-teman semuanya Sering saya bilang Di dalam training-training Kenapa training gagal? Karena training itu Mainnya di skills Malam hari ini Ada Sahabat saya dari Kimia Farma Mas Adit ya Teman-teman semuanya Thank you Ini learning manager Kimia Farma guys Kenapa Training gagal? Karena training itu Banyak ngomongin di skills Training itu Banyak ngomongin di behavior Training itu Banyak ngomongin di knowledge Tetapi bisa jadi Yang bermasalahnya Bukan skills Behavior Yang bermasalahnya Bisa jadi believe Bisa jadi Yang bermasalahnya Adalah value Bisa jadi Yang bermasalahnya Adalah identity Dan kalau identity-nya salah Apapun yang dimasukkan Untuk menginstall Skill-skill baru Kepada para peserta trainer Yang akan berdampak bagus Identitas itu KTP Identitas Identik Hanya punya Anda Maka Kalau kita menjadi seorang inovator Teman-teman semuanya Maka Itu akan membuat kebawahnya Value kita Belief kita Skills kita Behavior kita Bertumbuh Sebagai seorang Inovator Dan bagaimana menjadi seorang inovator Kepala